di-delay ya ya sudah Halo Bapak Ibu, selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Homsu Asli Astur, Namo Buddhaya Selam Kebajikan, Salam Rahayu ya sekarang saya tambah Salam Rahayu gara-gara sering menonton hidupnya Om Hao ya Bapak Ibu apa kabar Bapak Ibu udah lama banget ya kita gak ketemu ya udah 2 bulan ada kali ya 2 bulan ya 2 bulan gimana kabarnya Bapak Ibu sekarang kita udah mulai live, ayo ada 7 orang yang langsung nyantel ini mohon maaf ini memang tadi tempatnya dipakai, studio kita dipakai untuk acara lain jadi kita terpaksa mundur sebentar ayo Bapak Ibu teman-temannya dipanggil ini sudah lama sekali kita gak ngobrol ini, ya tema hari ini kita ADC ya Bapak Ibu ya, anda tanya dijawab komplit, jadi nanti kalau mau tanya silahkan nanti saya jawab, ya jadi kita santai-santai aja kita formatnya yang dibuat santai dan ngomong-ngomong ini Rabu Malem katanya kayaknya anu ya ini ya, monopoli ya yang lainnya pada belum mulai, kita udah mulai duluan ya waktu itu Pak Agus Amin mulai 3 minggu yang lalu habis itu terus minggu depannya lagi dipakai apa namanya, ruangannya minggu berikutnya sekebelah saya ada ikut seminar jadi terpaksa kosong nah baru minggu ini saya tampil di hadapan Bapak Ibu ayo Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? wah, masih ngetek-netek, ayo udah lama banget ya udah lama banget, saya kangen Bapak Ibu Bapak Ibu kangen sama saya, enggak saya kangen banget Bapak Ibu udah lama gak ketemu Bapak Ibu, semuanya ngobrol-ngobrol saya biasanya cekak-cekiki saya, oh Ibu Nova Marianti, Pekan Baru Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ibu Nova, apa kabar? besok ketemu di Pekan Baru ya, semoga ya semoga ketemu ya di Pekan Baru Bapak Ibu, saya duduk ya saya enggak mau berdiri soalnya mic-nya takutnya rusak anak kebanting kayak kemarin enggak rusak itu Bapak Ibu wah, udah mulai banyak ini luh, Pak Kiano wah, Pak Kiano ini gimana dinet kok? belum dimulai, ayo dimulai dinetnya Senin, Rabu, Jumat kalau Rami itu seneng gak? ada Senin, Rabu, Jumat kalau perlu malah Senin, Rabu, Jumat aja yang di dinet yang di CMCK di Ovin aja saya seneng sekali kalau seperti itu ya, Mas Pendia ayo Bapak Ibu apa kabar Bapak Ibu? waduh, masih pada ngetek ya waduh sepi banget 35 orang kayaknya apa karena hujan ya tadi di Jogja hujan beres saya seharian belum pulang Bapak Ibu saya pulang cuma mandi tok kesini lagi tadi saya muter-muter terakhir saya ambil lukisan saya punya punya lukisan bagus saya hobinya lukis Bapak Ibu saya seni hobinya seni musik sudah nonton konser nah sekarang mulai ke lukis ayo Bapak Ibu sambil nunggu teman-teman yang lainnya Ibu Purianti apa kabar Pak? kabar baik Ibu Puri apa kabar? Solo Raya hadir indah hari ini Mas mau Grab mau Sopi ini pakai handphone ini kalau mau makan Bapak Ibu sudah pernah makan belum? ayo sudah pernah makan belum nih sudah jam 8.5 jam 8.16 penontonnya masih 36 orang wah sepi banget ya yang bulan lalu yang 3 minggu yang lalu kayaknya juga sepi banget ya ya Mas ya berapa orang kemarin Mas Agus itu? 100 ya? wah sekarang pada sepi ya kalau sekarang udah bosen ya Bapak Ibu semua udah bosen sama acara-acara kayak gini ya Bapak Ibu padahal kalau CMCK yang rebuh malam itu nggak ada yang sama loh update terus loh hari ini pun sedikit ngobrol update juga jabung lam tim wah Ibu Bila Seri Rahayu wah iya Ibu Bila ya anu ya Lampung ya wah semoga besok Agustus kita ketemu di Lampung Bila Lampung wah banyak banget yang Lampung nih waduh Alhamdulillah tambah subur siapa tambah subur nih kangen loh Pak keingetan Mr. Big lihat Bapak Wins selalu ceria itu siapa? Ibu Wins selalu ceria kok Mr. Big inget saya itu maksudnya gimana? ano ya? virtual ya? iket virtual atau gimana? kok Mr. Big ketemu lihat saya iket inget Mr. Big waktu kemarin di JMCK virtual seru banget loh Pak Ibu wah padahal gak ikut si banyaknya gak ikut sayang banget sepi paling kemaleman lah sepi Bipu Purianti sepi paling kemaleman Pak berarti semakin malam semakin bagus ya semakin sembih semakin nasik soalnya 45 orang tak dinanti selalu Pak tak dinanti selalu Pak JMCK official wah yuk temen-temennya diundang kesini wah ini fresh loh hari ini fresh loh oh iya saya belum ini udah masih sawal gak Mas? udah lewat ya? udah waktunya korban iya bukan sawal lagi ya? sudah lewat ya maaf ya ini kalau mau ambil Mas santai aja Pak Ibu hari ini kita ngobrol santai aja yuk Pak Ibu siapa yang kemarin Ramadan selama Ramadan selama puasa omsetnya turun ayo siapa yang kemarin omsetnya turun ketik saya 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 kalau pada turun ayo siapa yang omsetnya kemarin turun atau pas kelebaran dompetnya kembali fitri Pak Ramadan omset turun kelebaran dompet kembali fitri wahadir Dubai Ibu Nur Hikmah Pankista Dubai halo Dubai Ibu Nur Ibu Marta Nasa Ibu Marta Nasa kemarin kayaknya juga ikut yang virtual ya oh Ibu Wins selalu celia ikat iya Pak virtual seru loh virtualnya kemarin Ibu Ibu Wins gimana Ibu yang virtual asik toh beda sama yang lain toh walaupun virtual tetap asik juga toh iya Pak Ibu siapa yang ramadhan omsetnya turun selama bulan ramadhan selama puasa omsetnya turun siapa ayo ini pertanyaan yang paling asep sunandar semangat pagi kerawang selatan hadir Pak besok tanggal 19 kita di kerawang loh Pak asep sudah daftar belum di kerawang nanti tanggal 19 Juni CMCK saat per hari ini sudah 230 230 sampai 250 orang kota kita cuma 300 ya nanti kalau kalau apa namanya kalau silangkan saya dua aja saya udah makan silahkan kalau ada waktu nanti bisa merapat ke kerawang ya wah saya tapi tetap semangat wah keren Ibu Wahid Ida Wahid nah ramadhan omset turun Pak lebaran dompet kembali fitri habis lebaran mau gaspol tapi masih males ayo siapa yang masih males ayo iya Ibu-ibu Rianti iya Pak sampai sekarang ibu Ratna Bata hadir ya hadir Pak saya dari Klaten adil 3030 ibu halo Ibu Ratna Bata ayo siapa yang ramadhan omsetnya turun ramadhan duitnya habis kembali fitri habis lebaran mau gaspol cita-citanya tapi masih males ayo nah ibu Bela seril ayo kok bisa ramadhan omsetnya malah makin meningkat ayo ini kok bisa ibu ibu Bela ayo kenapa ramadhan biasanya pada turun kok omsetnya malah menaik malah meningkat ayo kenapa ayo ibu bisa cerita ibu hari ini kita santai apa ibu saya enggak enggak nyiapin macam-macam ayo ibu Bela cerita dong kok bisa meningkat 52 viewer ini orang ramadhan agak rame ternyata banyak yang turun umum umum merasakan banyak yang merasakan cuman tahu enggak bapak ibu tak ceritain tak ceritain ini omset anda turun tapi tahu enggak bapak ibu omset nasa secara nasional itu tetap loh enggak nambah enggak berkurang loh rata-rata nasa itu di 10 sampai 11 juta pv nah kemarin waktu lebaran sebelum lebaran malah naik 12 begitu pas bulan kemarin tetap di angka 10 setengah artinya enggak naik enggak turun kencangin promosi pak woy Bela Sriayu promosinya gimana Bela Sriayu promosinya saya berarti apa pakai apa namanya pakai online atau offline ayo bu Sri apa bu Bela tadi ayo cerita dong hari ini santai bu saya enggak akan ngomong apa-apa kok ini mesti enggak enggak ada yang materi gitu enggak saya udah enggak pengen ngomong materi kita ngomong santai saja ya ayo mana tadi oh hilang ya wis enggak orangnya hilang ya wis enggak apa-apa enggak tak kasih tahu Pak Ibu kok Anda turun tak kasih tahu kenapa Anda turun padahal secara umum secara nasional omset masa itu wah sebentar ini banyak banget loh ini testimoni yang virtual ternyata banyak loh virtual asik banget Pak Syair virtual asik kok eh besok kita ada virtual lagi apa tuh Juli ya harusnya Mei ya harusnya Mei lupa Bapak Ibu sorry kemarin kemarin lupa harusnya Mei ya kasihkan lebaran liburnya kelamaan besok Mei eh besok Mei Mei Juni Juli Juli kita ada virtual lagi Bapak Ibu silahkan kalau nanti apa namanya online Pak sering-sering share testimoni nah Ibu silah seri rahayu betul sekali Ibu bela seri rahayu nah ketemu kesimpulannya sekarang omset nasa tetap nah omset nasa tetap kok Anda turun artinya apa Bapak Ibu kalau Anda turun sementara omset nasa tetap berarti di belahan dunia yang lain nah di belahan distributor yang lain ada yang naik ada yang turun ada yang biasa ada yang naik nah pertanyaannya kok bisa kenapa ayo nah itu tadi Ibu bela cerita online banyakin share testimoni share testimoni testimoni banyak banget ajarin Pak gimana supaya omset yang luar biasa Ibu Weni Marsuki nanti ya Ibu Weni Marsuki dari mana Ibu Weni Marsuki dari mana dulu nah apa yang terjadi kok bisa seperti itu ada yang naik ada yang turun kok Anda yang ada yang naik ada yang biasa tetap kok Anda turun apa yang terjadi ya Pak Ibu nah kalau orang paja banyak alasan Pak puasa nggak bisa kemana-mana ada yang kayak gitu Pak puasa nggak bisa kemana-mana Pak puasa nggak bisa prospek nggak bisa demo nggak bisa presentasi ada nggak Bapak Ibu ada yang kayak gitu Bapak Ibu ayo mulai naik mulai 6.3 apa kemalaman ya oh iya setengah 9 ya apa kita mulai jam 7 ya besok ya yang berikutnya ya saya kemarin ya kalau yang dulu sebelum lebaran itu Bapak Ibu kita memang harus mulai jam 8 karena saya kemarin hari Rabu itu ngantar anak les selesainya ya jam 7 sampai rumah itu saya jam 7 makanya kita mulainya jam 8 habis itu habisnya mandi langsung berangkat ke studio Mas Bian Krawang hadir lalu Mas Bian besok ketemu ya di Krawang tanggal 19 Juni ya kita serusuran lagi Mas Bian itu tinggal di Krawang tapi domisili di Krawang tapi kayaknya orang perlodadi atau mana kemarin ikut yang di Semarang nah terus kemarin besok kayaknya di Krawang juga udah daftar asik-asik lagi kita nah Sumedang nah Sumedang yuk Sumedang itu deket sama Krawang yuk besok ketemu di Krawang ya nah ini apa Ibu Pak biasanya kayak gitu Pak puasa nggak bisa kemana-mana Pak puasa nggak bisa demo nggak bisa prospek nggak bisa presentasi itu loh Pak Ibu kok diem aja ini halo Pak Ibu pada kemana ini kok saya cerita ngomong sendiri jangan-jangan ditinggal tidur 6-2 sepi ya kemarin berapa 495 udah mulai pada turun ya nah malah Mbak Jumini Mbak Jumini itu mana ini Jawa Tengah ya Jawa Tengah bukan ya puasa malah action terus Pak nggak bener justru waktu puasa itu harusnya Anda double actionnya karena kenapa ya karena akan Anda persiapan mau lebaran harusnya nah tapi beberapa kemarin sempet tahu ada yang cerita sama saya ya bukan saya cerita sih apa namanya beralasan beralasan ini nanti ya Pak Ibu walaupun ini udah nggak relep apa namanya walaupun saya ngomongnya feedback kepuasa tapi kita ambil clue-nya aja ya masih ada relevannya kok sampai sekarang Pak nggak bisa kemana-mana Pak nggak bisa demo nggak bisa prospek nggak bisa presentasi pertanyaannya bukan nggak bisa nggak bisa pertanyaannya adalah nggak bisa atau nggak mau nah ayo nggak bisa atau nggak mau nah pertanyaannya kan itu Pak Ibu karena kalau jawabannya Pak nggak bisa kemana-mana dulu waktu covid juga nggak bisa kemana-mana ya kan sekarang habis lebaran pun juga Pak nggak bisa kemana-mana ternyata nggak mau ya nggak Pak Ibu nah pertanyaannya itu tadi Pak Ibu nggak nggak bisa atau nggak mau ya halo Pak Ibu bener nggak itu klasik Pak Ibu klasik banget kalau nggak bisa gimana Pak kalau nggak bisa ya belajar belajar dong kalau nggak bisa offline ya belajar online nah kemarin nah kemarin kayak tadi Ibu Bela ya beliau bilang pas kuasa justru malah gencar promosinya promosinya gimana ya online sharing testimoni nah kemarin waktu di CMCK kita juga ngomong justru ketika pas WA apa pas pas kuasa sebenarnya offline-nya bisa jalan banyak kota Dharus bisa pas traweh juga bisa kalau di tempat saya apa namanya kalau mahrib atau buka puasa itu ada takjil bersama apa kok takjil ya buka bersama sorry ada takjilnya terus kemudian buka bersama jadi saya nggak tahu sebelumnya itu nggak tiap hari tapi tahun ini istimewa tiap hari ada buka bersama di Besid artinya diumumkan kalau dulu kan nggak diumumkan ya datang siapa yang datang penting sedikit nah yang tahun ini setiap hari diumumkan jadi yang kemudian banyak jadi kita tiap hari apa namanya makan-makan buka bersama di masjid nggak tahu di tempat apa ibu ya walaupun cuma sendiri demonya ya nggak sama tapi tetap nggak kebaca bu sorry tetap semangat mantap demo sendiri nggak apa-apa demo sendiri malah asik malah bebas kalau dapat untung untungnya pdw ya kan asik-asik aja nah ini apa ibu yuk kasih tahu kalau offline sudah tahu ya caranya kalau pak saya itu nggak berani saya biasa online belum bisa offline ya belajar cara offline anda bisa puter video-video yang dulu banyak atau kalau anda mau nanti bisa ikut yang di Kerawang di Kerawang besok 19 Juni atau kalau anda di Sumatera sana di Pekan Baru kita belajar bareng-bareng 24 Juli atau nanti di Lampung Agustus lupa saya 21 Agustus kalau nggak salah 21 Agustus nanti di Lampung kalau mau belajar offline-nya nah kalau online-nya bapak ibu kemarin waktu di CMCK Virtual kita bahas juga online-nya TikTok cuman waktu itu ternyata saya pikir akan banyak pembahasan tentang TikTok saya pikir teman-teman bisa apa namanya menyerap menerima instruksinya ternyata sepertinya kok banyak yang ngeblank karena banyak yang ngeblank nanti di CMCK Virtual berikutnya TikTok-nya atau online-nya saya yang ngasih saya saya tak kasih detailnya detail tak kasih sudah nasi direbus saat malam saat lakupawaknya tinggal dihidangkan anda tinggal makan kalau suruh masak ngerebus sendiri kadang orang-orang kita itu kan males wah naik 76 makasih ya ayo ini kalau Pak Ibu nggak nonton yang kayak gini kayaknya yang lainnya belum pada mulai nasaku 1 kayaknya udah sudah sudah lama sekali ya nasaku 1 sudah nggak ada di net lho di net ya Senin, Rebo, Jumat juga belum ada padahal di net orangnya banyak buang tinggal buntah ganti lho ini CMCK Rebo Malam sudah jalan lho eksis lho sudah paling tua kita ini ternyata ya kok kita ini paling tua lho udah 3 tahun lho 3 tahun ya ada ya ketika masih pakai webinar ikut lagi boleh pak siapa itu Indi Yanan Sashari itu apa yang CMCK virtual ya ikut lagi boleh boleh kalau Anda ikut CMCK virtual Anda itu nanti datar sekali buat setahun kalau diadakan lagi boleh ikut kan nanti kita share di grup FB sama Zoom nanti ada linknya juga silahkan ikut boleh setahun gak perlu daftar lagi kita itu santai tapi Anda gak dapat godyback loh ya gak dapat paket produk loh ya oh iya sorry saya mohon maaf ya Pak Ibu ya masih masih terkedala ya tapi sudah sudah banyak yang dikirim ya sudah banyak yang dikirim nah tapi nanti minggu-minggu ini sampai minggu depan minggu-minggu selesai semua TikTok belum bisa Pak wah TikTok itu gampang jadi tak gini ya Pak Ibu saya mal cerita ya saya lagi cerita lagi saya itu senang kalau pas liburan kayak kemarin puasa itu kan libur gak kemana-mana acara offline gak ada online juga gak ada selain beribadah beribadah saya juga belajar sesuatu yang baru Pak Ibu jadi kayak TikTok itu kita gak perlu joget-joget lagi kita bisa membuat konten TikTok gak perlu joget bisa kita copy atau bisa kita membuat konten yang ori kita itu bisa sebenarnya dan itu sederhana banget caranya plus bagaimana most thing caption hashtagnya semua bisa diatur biar apa namanya yang nonton banyak otomatis yang follow juga diharapkan banyak itu belum yang berbayar itu yang organik kalau tambah berbayar lagi tambah asik lagi nanti tak kasih ceritain TikTok ya kapan-kapan ya ya nanti kapan-kapan lah syukur kalau nanti ada CMCK virtualnya rame lagi kayak kemarin CMCK virtual itu gak usah banyak-banyak kalau kebanyakan orang nanti malah gak efektif orang kemarin pesertanya 500 ya eh 500-600 itu yang aktif nonton ya tetap aja sih 200 100-200 yang ribuan puluhan ribu itu juga yang nonton ya segitu juga for the way itu ada pada ngapain gafter CMCK virtual atau MSI atau MSU tapi yang nonton dikit banget tapi ya gak apa-apa sih semoga diputar ulang wah saya gak tahu gak berani saya iya pak TikTok belum paham pak wah sekarang jamannya TikTok bu wah anak saya punya temen anaknya umur 5 tahun aja udah buat akun TikTok sendiri sudah banyak followernya aduh-aduh sekarang jaman sekarang bener-bener apa ibu yuk kita ngobrol santai loh ya kita ngobrol santai gak gak kaku-kaku nanti saya juga duduk nanti kalau sudah mulai on saya berdiri jika singkrak saya pernah yang berbayar pak dan nonton sesuai yang nonton sesuai budgetnya loh lah iya yang nonton sesuai budgetnya iklannya 10 ribu yang saya nonton ya gak banyak iklannya 100 ribu 200 ribu ya banyak ya pak kalau bisa diajarin cara bikin TikTok sendiri loh buenimarsuki buat TikTok itu gampang gampangnya kanggap banget coba aja ibu install TikTok daftar udah selesai cuman segampang itu ya oke pak ibu artinya gini ya pak ibu kalau anda gak bisa offline belajar online FB sorry saya kan besok ke Kerawang saya kemarin telpon sama temen yang di Kerawang saya kaget loh mbak sampe ini cuman offline gak bisa ngoperasionalkan online gak bisa pak orang itu orang Jawa Tengah tapi tinggal di Kerawang wala mbak lihat dulu itu loh belum pinternya di TikTok pak wah ibu Nova Marianti di TikTok kalau belum tahu caranya nah ini ibu Nova Marianti atau siapapun juga saya bisa kalau gak bisa pak bapak ibu belajar dong gak bisa pak belajar dong belajar lah dimana pak ya belajar kayak yang bisa siapa bisa siapa saja banyak yang bisa kok dari Youtube bisa belajar konten-konten kreator yang hubungannya sama TikTok di Instagram juga banyak di TikToknya sendiri cara membuat TikTok juga ada loh banyak bapak ibu ya sering-sering aja lihat Youtube kalau lihat Youtube jangan lihat yang yang cuma artis-artis doang yang yang belajar-belajar kayak gitu ya nah ini bapak ibu tau gak bapak ibu dulu zamannya offline ketika online belum ada kan zamannya offline sekarang zaman online kalau anda gak ngerti online juga kelewatan kebangetan dan kelewatan karena apa karena sekarang sudah mulai zamannya aplikasi akhirnya lebih susah lagi nah paling gak anda udah offline online aplikasi ya oh anggap aja anda gak usah ngelaskan tiga-tiganya anda ngelaskan offline sama online aja udah jalan kok sekarang udah zamannya aplikasi ya saya masih bingung pak yang bikin TikTok shop sudah daftar tapi ditolak ditolak ya kenapa ya mungkin dia gak sayang sama anda atau dia udah punya pacar ya dicoba lagi di TikToknya ya TikTok shopnya ya apalagi nih nah sekarang gini ya pak ibu kalau anda turun kalau anda turun kemungkinan apapak ibu anda mungkin masih hanya mengadalkan satu cara saja kalau offline ya offline saja nah kalau musim-musim kayak kemarin ya mau gak mau offline turun anda sendiri juga kadang semangatnya naik turun ketika semangatnya turun otomatis turun tapi kalau anda dalam kondisi tertentu kayak gitu pas lagi males-malesnya anda tetap bisa online nah itu asik artinya anda bisa padu antara offline dan online offline ini untuk cari dapet cari dapet duit cepetnya online ini anda dapet duit dari sini anda gunakan untuk di online-nya untuk berbayarnya jadi bisa dua-duanya jalan nah itu apapak ibu kayak tadi ibu bela tadi dan sekarang pun kalau online kan ini lho apapak ibu anda ikutan grup grup apa WA itu sekarang kan gampang apapak ibu anda tinggal share testimoninya apapun itu ya kok anda buat status tentang produk anda itu bisa kok apapak ibu sekarang zaman begitu mudahnya cari uang apapak ibu begitu mudahnya cari uang tinggal anda mau atau enggak kalau enggak mau ya sudah kalau enggak bisa belajar tapi kalau enggak mau ya repot nah oke wak ibu yang enggak ngerti online siapa kalau yang enggak ngerti offline caranya offline yuk besok ikut ke kerawang kita belajar sama-sama cara offline-nya kita belajar banyak di CMCK kerawang atau yang di pekan baru atau yang di mana lampung kalau misalnya yang di Jogja pak kok jauh besok di minggu depan tanggal 19 Juni kita di kerawang minggu depannya itu ada MSI 3 hari bayar 1 juta ya Jogja silahkan yang Jogja Jawa Tengah perapat oh ini pak gimana ikut challenge-nya gift-nya yang belum keluar loh kalau yang ikut challenge kalau sudah di cash bill langsung ke langsung dikirim bukti cash bill-nya dan statement-nya ke CMCK official nanti dicatat ya gampang bapak ibu ya mohon maaf kemarin agak terkendala karena kita kaget ada transisi ke produk yang baru jadi agak merepotkan disitu tapi semuanya udah clear sekarang pak lagi booming buat penyembuhan mulut sapi lah kalau mulut sapi over claim itu kenapa gak usah bingung kalau cuma sapi kan gak over claim kalau sapi over claim itu kan gak begitu over claim-nya ke sapi itu kan gak begitu apa ya gak begitu menarik buat Bepom lah kalau anda over claim-nya ke manusia itu baru silahkan kalau sapi kemarin banyak kok yang yang apa namanya yang berhasil coba aja silahkan dicoba aja yang buat sapi buat sapi buat kambing buat apapun juga bisa kok belajar offline lewat siaran langsung gini bisa gak pak bisa ibu kalau mau ibu ayuk susi najib ayuk susi najib apa ayuk susi nasib oh susi nasib anda putar video-video yang lama pak ibu video-video yang lama ada pak Agus Anwar ngomongin NSTM juga ada pak Agus Amin ngomongin NSTM juga bagaimana presentasinya juga semua lengkap bapak ibu ya sudah banyak banget video di grup ini ya pak ibu ini udah grup ini udah 3 tahunan 3 tahun ada ya 2-18 3 tahunan ini grup paling tua dan paling eksis mantep ini yang lainnya pada mau sebulan-dua bulan hilang sebulan-dua bulan hilang saya pikir dinet mau lama dinet ayo toh ada tadi pak Kiano ayo dinetnya digalakin lagi nanti kalau dinet rame tepul malam CMC off dulu kita libur kita pengen liburan terus lihat pak Dorco nyolak-nyolak aja tak tek ayo ngobrol sama saya saya tuh seneng ditunggu sampai 10 Juni setelah temennya nah sebentar lagi udah tanggal 8 oh 2 hari lagi setelah temennya udah bisa dilihat di webnya NASA nah oke apa ibu yuk apa yang anda mana kayak belajar yuk belajar offline maupun online asik pak wasik yang apa dulu nih ibu hasti ya ikut yang virtual kemarin ikut yang virtual kemarin asik lah virtual kemarin pecah hari pertama pecah hari kedua pecah hari nah itu pecah terus itu asik bianget itu saya menikmati betul itu virtual enak loh sebenarnya bisa dari banyak daerah kalau mau ikut virtual yang putih julia langsung ke cmck cmck ofisial daftarnya nah kalau gak bisa belajar nah kalau gak mau nah itu yang repot pak ibu pak saya gak mau nah udah kalau gak mau repot kalau gak mau kita kasih tau pak ibu kembali ke dream anda kembali ke impian anda seberapa kuat impian anda seberapa kuat keinginan anda untuk sukses untuk sukses di nasa karena gak mau ini gak ada orang yang bisa apa namanya gak bisa dorong-dorong kalau anda gak mau ya gak mau kan itu yang repot pak ibu terlalu panjang bos durasinya bu M. Abdul Aziz M. Abdul Aziz itu cowok pecah ini kalau durasinya terlalu panjang kan bisa diputer ulang kalau yang yang virtual atau yang online itu kan dipotong-potong itu kan per 2 jam kalau kami kemarin CMCK virtual per 2 jam selesai per 2 jam 3 jam selesai videonya satu-satu-satu jadi gak harus hadir setiap saat gak harus mantangin setiap saat nanti kalau pas ada waktu bisa diputer lagi lho bapak ibu tak kasih tau kita ngobrol-ngobrol ya saya tuh hobi yang namanya ikut seminar mungkin bapak ibu pernah denger saya hobi saya tuh satu konser dua seminar tiga buku sekarang tak balik yang nomor satu seminar yang dua konser yang tiga buku tak balik nah bapak ibu dan dari sekian banyak seminar yang saya sukain apa yang online yang via zoom atau via online lah ya di facebook apa-apa kenapa ketika saya gak paham saya bisa mulai lagi kalau offline apa namanya ngantuk sebentar atau anda ke toilet 5 menit 10 menit wah sudah ketinggalan justru kalau saya ngajurkan anda itu banyakin yang offline lebih bagus lagi online dan offline anda dari offline dapet semangatnya dapet energinya nah dari kemantapan materinya anda dapet dari online-nya seminar online-nya zoom atau di fb live bener apa ibu kok kepanjangan pak mau muter lagi males nah itu lagi-lagi karena apa karena biayanya murah cuma 350 cuma 200 coba kalau bayarnya jutaan rupiah anda mungkin apa lapar ditahan kebelet ditahan kalau mahal kenapa saya bilang kayak gitu lah ibu saya pernah ikut seminar mahal sama pak gusamin juga dulu seminar seminar 3,5 juta 2 hari itu saya nahan kencing 3 jam benar saya ingat betul saya nahan kencing 3 jam sampai ketika waktunya istirahat saya mau kencing itu gak keluar-keluar karena saking sudah tak tahan kelamaan karena pembayarnya 3,5 juta bapak ibu kalau saya saya mengerti kalau saya tak tinggal kencing 10 menit 15 menit mesti saya ketinggalan dan saya gak dong lewang saya ngikuti terus aja gak dong belum tentu dong apabila saya tinggal dan saya juga hobi yang seminar zoom itu kalau saya ke kamar mandi yang mahal yang saya ke kamar mandi saya bawa kok handphone saya segitunya bapak ibu nah kalau anda ikut yang 200 ribuan kemana virtual atau CMCK yang 350 yang offline kok anda males-malesan ya karena murah dianggapnya murah itu terus ya ngomong asal-asalan padahal kalau anda ikut yang CMCK kemarin yang virtual pun offline kita loh gak kasih energinya kita loh gak ada yang ditutup-tutupin kita ngomong wah ngomong loss energinya keluar semuanya saya ikut seminar yang di Jogja pak tanggal 24 ibu teteh Emi dimana ibu teteh Emi ini ikut kok di Jogja ini posisi dimana ibu ya itu bapak ibu ya nah wah ini padahal masih ngetek-ngetek aja ayo bu gak usah ngetek lagi ayo ngobrol sama saya ayo ini apa ibu kalau anda gak mau nah itu kembali lagi inget-inget impian anda kalau anda udah pernah ikut KDI ya kalau udah pernah ikut KDI entah siapa yang bawakan saya gak tau ya aplen anda atau kalau KDI persis sekarang modelnya orang masa juga dateng kok ya Pak Epi Pak Hakim itu dateng ya mau diundang ya karena diundang ya oke 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 KDI kayak gitu kan biasanya anda buat impian itu impian kertas kemudian ditumpulkan di kotak khusus nah wak ibu inget-inget itu anda membuatnya itu beneran atau enggak kalau gak beneran ya repot anda udah gak punya dream akhirnya alasannya gak mau saya sambil jawab pertanyaan ya wak ibu NSTM kenapa ganti kemasan pak Nurul Hidayati ibu TTMI aku dari Cianjur pak dari Cianjur ke Jogja iya ikut MSI bagus bagus eh Krawang ikut gak bu ibu Cianjur ke Krawang berapa lama sih deket ya oh gak ikut yang Krawang ya oh iya tanggal 1 Juli NSTM mau naik harga ya jadi 180 ribu bener HD-nya oh naiknya lumayan biaya nya ya 20% oh 20% ya PV-nya 50 oh mantep ini ikut isinya ini pangling aku pak iya gak saya gak pake kacamata bu pucet ya paja saya ya saya lupa di mobil ada kacamatanya tapi saya lupa gak bawa iya gak harus saya bawa ini beneran dong ini naik lo naik padahal gak tau oh belum tau oh udah naik kok udah mau naik ya 180 ribu naiknya 20% kandungan kandungan NSTM kenapa sekarang gak ada kurma ajwa bu bapak ibu bapak ibu gini aja deh soal hubungannya NASA apa NSTM kok ganti kemasan kandungannya kok beda atau bagaimana kita tuh gak perlu ngerti detailnya itu bapak ibu kalau saya loh ya kalau saya gak perlu ngerti detailnya yang terpenting adalah produk itu bermanfaat atau enggak kualitasnya sama atau meningkat atau enggak dengan yang kemarin itu aja bapak ibu gak usah mikir apa namanya kandungannya kok begini kok begitu ah dipakai aja kalau di tubuh ternyata oh kok asik ya kok enak ya kok malah lebih bagus ya ya sudah jangan apa namanya jangan kok diganti kok pabriknya beda kok jendungnya beda elah elah gak penting yang penting itu memberikan manfaat Anda bisa bisnis di produk itu menghasilkan itu keren ya nah kembali ke sini pokoknya hari ini kita santai banget bapak ibu kita santai banget bulan Juli semua NASA bener hampir semua produk NASA naik harganya ya PV-nya mantap Pak NSTM ya 50 poin wah lumayan 50 poin ya 50 ribu ya PV-nya ya keren ya 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 sip 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 oke ya bapak ibu nah kalau gak bisa belajar kalau gak mau inget dream Anda Pak saya gak mau gak mau jalan NASA lah kenapa gak mau saya cuma memakai oh ya sudah ya pak kualitasnya masih sama ya pak kualitasnya harusnya lebih bagus daripada yang kemarin nah harusnya lebih bagus daripada yang kemarin manfaatnya harusnya lebih cepat harusnya lebih komplit reaksinya ya itu ya pak ibu ya intinya itu ya terus kemudian kembali ke sini yang penting hasilnya pak betul oh iya pak ibu sebelum naik saya anjurkan pak ibu mulai hari ini nyetok karena inget pak ibu harga distributornya 150 sekarang besok 180 kalau anda nyetok banyak lumayan dapat 30 ribu kali sekian ya nyetok kok pak ibu jangan cuman 1-2 paling gak 50 5 dus 5 dus habisin dalam 1 bulan keren pak ibu nah beli 1 NSTM sudah tutup poin 50 poin lah kalau 2 100 poin nah gitu kok cuman tutup poin 100 poin kan emang-emang bapak ibu anda bisa maksimalkan ke 1 ribu bahkan ke 2 ribu kalau anda mau dengan cara yang elegan dengan cara yang yang pintar yang smart ya nah itu bapak ibu apalagi ini nah kalau anda gak mau pak saya cuman pemakai ya harus pemakai ya sudah kalau gak pemakai ya sudah pakai aja yang banyak nah kalau seandainya pak saya gak mau karena males nah itu baru bapak ibu kita kasih tau bapak ibu anda mungkin sering dapet di internet ya di dunia ini banyak orang miskin yang bisa sukses di dunia ini banyak orang bodoh yang bisa sukses di dunia ini banyak orang cacat yang bisa sukses tapi gak ada ceritanya orang males kok sukses nah ya gak pak ibu bener gak gak ada orang males kok sukses kecuali memang orang tuanya sudah kaya raya sukses duluan nah beda kasusnya kalau seperti anda-anda seperti kita-kita nah itu perlu effort lebih bukan effortless effortnya lebih effort more effort more workless nah itu kemana-mana daya effortless harusnya workless bukan effortless tapi mau gue silahkan sih masing-masing ya nah itu bapak ibu ya jadi kalau anda ngomong gak bisa belajar kalau gak mau yuk inget-inget dream anda lagi nyetok PV mengikuti kalau nyetok PV mengikuti yang 50 iya bapak ibu kalau anda nges bilinya bulan Juli mulai bulan Juli PV ngikuti belum tahu toh strateginya ayo bangun 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 ayo bangun tak kasih tahu bapak ibu besok bulan Juli ada kenaikan harga lumayan besar 10-20% bahkan mungkin ada yang 30% karena sudah lama sekali nasa gak menaikkan harga nah bapak ibu inilah saatnya kalau anda pengen ambil momentum anda pengen ngambil kesempatan stok yang banyak apapun produknya yang penting produk itu produk laku loh ya bukan produk gak laku anda beli akonyol produk yang nyeputernya cepat NSTM BuzzFeed Mr. Big Lakoko dan sebagainya anda stok banyak nanti nah nanti nges bilnya bulan Juli itu anda sudah ikut PV yang baru PV yang baru itu apa ibu paham ora paham ora paham ora wah ini strategi lama bianget ini dan yang kayak gini ini dinanti-nanti betul sama teman-teman yang ngerti hitungan SC stokis itu udah pada nyetok iya belum tentu ini kejadian kayak nganun ya kejadian meteor jatuh ini ini kayak meteor jatuh gak mesti ini gak mesti setiap tahun ada ayo bapak ibu kalau anda punya dana stokis SC distributor member yang aktif belion borongo borongo produk NASA sekarang jangan jangan yuk bangun 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 ayo tak ngomongin triknya ini wah anda gak ngerti kayak gini bubar ini momentum bagus banget kalau anda punya uang 10 juta beliin semua produk-produk yang memang powerful selesih HD HS personasinya juga dihitung duitnya segunung nabet wah yuk 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 bapak ibu nyetokok tapi bapak ibu jangan lakukan blunder jangan blunder ketika anda mau naik harga ini jangan blunder terus pakai yang produk-produk udah gak laku asal pokoknya harganya murah ambil jangan bapak ibu belanja ke produk-produk yang mesti laku yang anda tahu betul itu bisa muter cepat ya ya bapak ibu ya terserah saya gak ngerti kalau teman-teman banyakan NSTM laku itu cepat muternya ya terserah anda mau produk apapun yang menurut anda itu apa namanya cepat muternya satu itu yang kedua saya anjurkan juga bapak ibu ya tadi ada duit yang cepat muter yang kedua cari yang PV-PV-nya gede kenaikannya gede sekarang 10 jadi 30 misalnya atau 30 jadi 50 itu bapak ibu wah asik banget itu anda dapet durian runtuh ngerti gak apa ibu woy ngerti gak ngerti gak ngerti gak woy ngerti gak woy 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 kok saya masih semangat ngomongnya kenaikan harga ini woy saya minum ya saya lupa ya wow kemarin udah nyetok produk sampai 1,7 juta butet HMI kurang banyak woy 1,7 juta itu cuma dapet berapa ayo tambah saya minum dulu ya bu 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 TTEHMI kalau punya uang 1,5 juta tambahin ini NSTM paling terlaris nah bu TTEHMI ambil buahnya yang NSTM misalnya anda bisa puter jadi gini sekarang harga 150 besok 180 harga konsumen berubah gak tetep ya 180 berarti naiknya jadi 100-100 ribu nah berarti kalau anda belanja sekarang anda belanja sekarang kemudian anda laporkan di bulan Juli anda bulan Juli itu dapetnya berapa keuntungannya aja udah jadi 130 tambah 130 iya 130 bukan lagi 100 ribu anda dapet itu cuma beda selisih 1 bulan doang ini tanggal berapa oh iya tanggal 8 loh Pak Ibu sudah tanggal 8 masih ada kesempatan 22 hari ayo siap-siap siap-siap duitnya dihabisin dikuras tabungannya ya gak ada yang namanya bunga bank 20% gak ada bunga bank 20% mending yang di bank diambil dulu ya kok saya tadi malah tadi kayak gini jadi Bapak Ibu saya tadi gak mikir ini loh gara-gara ada yang ngomong kayak gitu saya tak tak respon saya gak mikir ini loh tapi ayo tak omongin ayo tak omongin ya tak omongin ini ini dulu jaman dan jarang sekali kenaikan kok istimewa kayak gini naiknya banyak banget ini kenaikan istimewa ini istimewa dulu kalau naik cuma 10 ribu 5 ribu ini gak naik ganti harga karena akumulasi karena akumulasi sudah bertahun-tahun gak naik akhirnya dinaikkan dan lumayan serok nah mantep ini kesempatan bagus banget ini kesempatan bagus banget untuk borong produk kayak NASA diomongin tuh donen-donen diomongin semua aplen donen diomongin semua tetangga diomongin semua konsumen-konsumen diomongin semua pak besok mau naik ayo mau belanja titip sekarang pak yang mau nanem pupuk sekarang sekarang waktunya belanja dulu pupuknya besok gak apa-apa sebelum naik lu kan asik anda ngomong konsumen anda kayak gitu ngomong sama konsumen anda kayak gitu atau ke donen anda juga ngomong gitu besok harus naik harus ini pengumuman ini harus digembor-gemborkan biar pada beli jangan sampai nanti malah kaget bulan depan beli kok naik sekarang harusnya beli apa ibu ya ngano borong borong produk NASA borong NSTM kalau memang di tempat anda bagus borong Lakoko Basri dan temen-temennya kalau di tempat anda bagus termasuk borong produk NASA yang lainnya silahkan satu cari produk yang laku yang di tempat anda laku dua cari yang kenaikan harga atau kenaikan PV-nya banyak atau kenaikan keuntungannya banyak PV-PV wah anda nanti apa namanya anda nanti begitu waktunya tiba wow asik ternyata ya mantep tuh oke apa lagi jadi rame yang order alhamdulillah banyak ini kejadian berapa tahun sekali 5 tahun sekali gak mesti belum tentu udah lama banget nyetok yang buanya habis itu langsung kaya raya anda dapat naik 20% sekarang waktunya bapak ibu kalau anda gak punya modal nah ini sekarang waktunya nyari modal sekarang ini sekarang waktunya nyari modal bulan depan langsung dapat modal nah oke bapak ibu wah mas pendi pergi ini harusnya full mas pendi pergi ya ya wis bapak ibu sudah belum bapak ibu ini saya tahun lalu ngomongin hal yang sama sekarang mau saya ngomongin yang sama juga bapak ibu mau gak saya kasih hadiah hari ini saya kasih hadiah mau gak siapa yang hari ini mau saya kasih hadiah ketik saya 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 senang sekali hari ini siapa yang mau saya kasih hadiah kebetulan kita bekerjasama dengan Mitsubishi dan Toyota kita bekerjasama dengan Mitsubishi dan Toyota kita akan kasih hadiah gratis siapa yang mau saya kasih hadiah ketik saya ketik saya 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 ya sambil saya lihat anda itu masih ada apa enggak mas pendi where are you siapa yang mau mas pendi makan mas pendi yuk tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu ini full boleh separuh boleh mas pendi separuh aja gak apa-apa nah yuk bapak ibu ini saya sudah sudah kalau mau ditinggal lagi boleh mas pendi silahkan makasih mas pendi gimana mas pengindahnya nanti tak bisa sendiri klik apanya kanan kirinya oh gitu oke siap oh harusnya disini enak ya enggak apa udah santai aja besok self service besok 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 udah tahu caranya tinggal meja dua gini kan selesai mas tak oke bapak ibu siapa yang mau hadiah gratis wah saya kalau ngasih hadiah wah saya kalau bapak ibu tahu CMCK besok nanti di kemarin yang di Semarang itu CMCK yang di Semarang seru habis lalu bapak ibu wah gifnya banyak banget kita ngomong sekali kasih pertanyaan bener kasih lukai lipstik kasih buah speed kasih Mr. Big kasih kaos wah nah sekarang karena hari ini saya senang kita kasih hadiah gratis ada Mitsubishi dan Pajiru apa Mitsubishi Pajiru dan Toyota Avanza wah mau gak bapak ibu wah ini kita kerjasama dengan vendor-vendor istimewa kenapa saya pilih Mitsubishi dan Toyota karena ini yang paling ngetrend di kalangan distributor NASA yuk bapak ibu mau pak belum pernah dapat hadiah dari pak puri nih wah bapak ibu kita tanyain sekarang bapak ibu mau pilih mana Pajiru atau Avanza nah ayo siapa mau Pajiru atau Avanza saya kasih ini mau pilih mana Pajiru atau Avanza dan kenapa nah yuk sambil saya nunggu teman-teman yang lain ayo apa ibu saya mau ngasih anda Pajiru atau Avanza sekarang pertanyaannya anda mau yang mana yang Pajiru atau Avanza dan kenapa ini sebenarnya tahun lalu sudah pernah saya sampaikan tapi memang sengaja saya gak mau buat sesuatu yang baru saya ulangi lagi yang penting kenapanya ibu Bela ibu Bela keren Lampung ya ibu Bela besok mau ikut yang di Lampung gak teman-teman banyak pada mau ikut di Lampung gak kalau Lampung gak di respon nanti saya pindah tempat yang lain aja ibu Lilis oh ibu Lilis ini kayaknya gak nganu ini gak nyima di grup apa namanya Telegram di grup Telegram sudah mulai kok ya sabar ya ibu Lilis ya mohon maaf ya saya sudah sampaikan ada perubahan sesuatu yang tidak kita duga kami duga nah Pajiru lebih nyaman pak emang udah pernah Pak Jiru Pak Jiru karena lebih besar dalamnya Pak Jiru pak Afanda Wafanda apa Afanda Afansa Pak Jiru karena jalan disini rusak jadi biar gak kerasa goncangannya Sopo Kondo Pak Jiru tuh goncangan semakin goncangan banyak goncangan semakin kerasa ini kayaknya belum pernah pada naik Pak Jiru pas buat saya kalau Pak Jiru Sopo Nasajambi itu siapa itu siapa Nasajambi itu siapa yang lupa saya Pak Jiru pak nyaman dia jalan jelek gak kerasa anjelok itu apa bilang Pak Jiru pak soalnya di tempat saya darah banjir wah anak saya pindah Aulia Amah Afansa sisa uang dijadikan tambahan modal bisnis saya gak ngomong itu saya gak ngomong modal saya gak ngomong sisa saya cuma suruh milih kejauhan mikirnya Tina Hero Pak Jiru bisa ngangkut banyak keluarga pak wah iya siap Afansa pak harganya lebih murah manfaatnya sama saja wah pinter ini jawabannya keren keren Bu Lilis Afansa harganya lebih murah manfaatnya sama saja ini bukan masalah mahal apa murah anda lihat hadiah gratis mau anda gak ngomong mahal murah ini gratis tak kasih gratis malah mikir mahal murah Afansa pak tak kasih gratis minta Afansa ya gak apa-apa Pak Jiru pak pengen sekali carry pick up kok malah carry pick up weh disuruh milih Pak Jiru sama Afansa kok malah carry pick up iyalah seneng lah dalam tangga ketemu seneng saya ibu Lilis udah saya bilang ini loh judulnya hadiah gratis gak ada urusan sama harga mau murah mahal kan tak kasih gratis Afansa pak karena untuk merindis bisnis cara yang murah di bangun ini anda itu gak beli anda itu gak beli tak kasih gratis ya wis 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 ini hadiah gratis bapak ibu hadiah gratis dari saya didukung Elevendor Mitsubishi dan Toyota Anda dapat gratis boleh milih Afansa atau Pak Jiru bingung pak saya mah gak pernah naik mobil itu jadi gak tau ya bagus saya gak milih pak soalnya kalau naik mobil saya muntah-muntah oh ya boleh saya sepeda motor aja pak silir boleh silahkan bebas jam 9.05 21.24 keren ini jual NSTM 10.000 pisis dapat Pak Jiru ya pak ngeledek ya bunasa jambi ya ngeledek nih Bapak Ibu yuk tak kasih tau Bapak Ibu nak kasih tau jadi gini pengalaman saya Bapak Ibu pengalaman saya kalau saya suruh milih ya saya cerita dulu Pak Jiru itu kalau menurut saya lebih nyaman Bapak Ibu saya sering naik lebih sering naik Pak Jiru daripada Avanza saya naik Avanza paling sekali mau dua kali itu juga di grab atau di gojek gokar tapi kalau Pak Jiru saya sering banget sering nyopiri malah saya sering nyopiri sejak Pak Jiru yang lama sampai Pak Jiru yang baru ya lebih nyaman karena emang dia standarnya premium lebih stabil di jalan ya lebih tenang kemudian lebih aman karena dia lebih tebal daripada Avanza platnya CC-nya juga besar tenaganya besar jadi lebih cepat menurut saya pokoknya wena pokoknya wena Avanza kenapa saya kasih tanya-tanya Bapak Ibu terus terang Bapak Ibu saya jarang sekali naik Avanza bukan apa-apa Bapak Ibu Avanza mobil bagus juga yang model terbaru ini juga bagus agak turun hampir kayak sedan bagus cuman saya jarang naik cuman sekali saya naik dulu waktu digrab macam-macam mungkin karena mobilnya buat nyari uang jadi gemblodat yang saya rasakan gemblodat belas orang nyaman saya belum pernah nyopir jadi saya gak tahu stabilnya atau enggaknya tapi yang saya lihat itu tipis sekali jadi kemungkinan kalau terjadi benturan kurang aman juga gak bisa ngebut wah karena gak ngebut aja tenggem blodak kalau ngebut tambah tenggem blodak jadi ya Bapak Ibu nah Bapak Ibu wajar kalau Bapak Ibu semuanya pada milih Pajiru saya pun juga milih Pajiru nah Bapak Ibu hubungannya sama NASA apa Pak nah nih intinya gini ya Bapak Ibu di NASA pun sama seperti Anda tadi milih mobil tadi Bapak Ibu Pajiru atau Avanza di NASA itu ini ya Bapak Ibu jalan di NASA itu itu pilihan Anda mau cepat atau lambat itu terserah Anda Bapak Ibu Anda mau pakai Pajiru untuk jalan di bisnis NASA atau Avanza atau model Anda mau model Pajiru jalan di NASA atau model Avanza jalan di NASA itu terserah Anda semuanya di NASA bisa pakai cara cepat bisa pakai cara lambat ada kok yang di NASA 2-3 tahun jadi Crown jadi CDD ada juga yang 5 tahun masih SM GM PM 2-nya ya Bapak Ibu bukan fokusnya sudah beda lagi ya jangan ke Pajiru Avanza mobilnya tapi ini Bapak Ibu yang saya mau sampaikan Pajiru versus Avanza ini ini ya Bapak Ibu ketika tadi saya milih sayangnya tadi nggak ada yang pengen cepat ya cuma nyaman tok ya cuma untuk keluarga lebih besar ya oke bagus intinya gini Bapak Ibu kalau Anda pakai Pajiru ini ya Bapak Ibu menurut saya sama Bapak Ibu ketika Anda jalan di NASA kalau Anda lebih cepat Anda akan merasa lebih nyaman lebih cepat keuangan Anda juga akan lebih stabil lebih cepat Anda juga akan merasa aman karena banyak penghasilan banyak uang secara finansial Anda akan aman kalau Anda pakai Pajiru pakai model Pajiru untuk menjalankan bisnis NASA ya nah Bapak Ibu saya bula-bula ngomong kayak gini bisnis di NASA itu kagak enak masih ingat Bapak Ibu ini ikonik banget loh ini kalau Anda orang CMCK virtual CMCK CMCK yang offline saya selalu bilang kayak gini bisnis NASA itu enggak enak Anda jalan NASA itu enggak enak ya enggak apa Ibu bener enggak Anda kita bisnis di NASA itu enggak enak ayo siapa yang bener siapa yang siapa yang paham ayo NASA saya apa ini bener enggak siapa yang ngerasa bisnis NASA enak ayo siapa yang merasa enggak enak ini masih Pajiru oh delay ya ini delay setengah menit biasanya ayo Bapak Ibu bisnis NASA itu enggak enak sama sekali enggak enak sebentar hilang kah enggak mas Bian ini mas Bian mah lulusan CMCK ini masih tahu CMCK ini udah pernah ikut enggak enak kalau duitnya belum banyak enggak enak kalau belum sukses nah itu Bapak Ibu itu mas Bian itu alumni Semarang eh mas Bian kemarin ikut challenge-nya enggak mas Bian itu dapet challenge-nya enggak jalan NASA itu enggak enak Bapak Ibu saya ngalami enggak enak dan saya yakin Anda pun juga merasakan hal yang sama jalan NASA itu enggak enak bener-bener enggak enak capek apalagi dari awal dulu saya naik motor panas kepanasan hujan kehujanan ditolak orang diejek orang kemana-mana bawa barang enggak enak 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 bisnis NASA itu enggak enak kalau Anda masih pemula kalau Anda masih baru kalau Anda masih merintis kalau Anda penghasilannya masih satu juta ke bawah saya pastikan kagak ada enaknya ya enak ya enak panas kepanasan hujan kehujanan naik motor mana bannya kadang gembos bannya meledak lah macam-macam challenge-nya challenge-nya kapan cair maaf Bu Srihandini enggak lihat di grupnya ya sudah dimulai dikirim Bu Srihandini sudah mulai dikirim ya maaf ya kemarin ada apa namanya kemarin ada banyak kendala salah satunya ya semacam-macam yang jelas sudah kita selesaikan hari ini mulai minggu kemarin ya enggak enak bisnis yang satu enggak enak kalau Anda masih awal kalau Anda kalau Anda masih pemula kalau Anda masih merintis kalau bonus Anda masih di bawah satu juta kalau penghasilan Anda masih di bawah satu juta saya jamin kagak ada enak-enaknya sebentar saya full aja ya bisa Mas Mendy aman Mas Mendy enggak enak kalau belum sukses Pak betul sudah aman Mas Mendy santai aja sudah santai aja jangan mau kemana aja boleh ya enggak nah cuman anehnya banyak orang yang suka enggak enak yang enak dilama-lamain ya enggak apa Ibu Anda ini sudah tahu jalan asa enggak enak kok malah lama-lama disitu bonus 200 300 500 turun 400 turun 200 naik lagi 600 turun 100 jadi 500 kemudian 300 600 700 kembali lagi ke 300 400 enak operasional Anda akan apa namanya buat operasional habis nah enggak ada yang enaknya bener-bener Bu Yana Nasa nah Bu Pelangi enak saya baru gabung Nasa 3 bulan masih merintis enak semua juga ngalami enak Nasa itu enaknya kalau Anda sudah 10 juta ke atas 20 juta ke atas 50 juta ke atas bisa beli mobil bisa beli rumah itu baru enak tapi sayangnya sayangnya sudah tahu enggak enak betah disitu jalanin Nasa dengan cara lama dengan cara avansa enggak nyampe kemana-mana GM 5 tahun kok seneng manager 12 tahun kok seneng wadah kemarin waktu di Kerawang itu ada Silver Manager 12 tahun sampai ngelak Bapak Ibu saya minum dulu ya nah enggak enak tapi seneng lama-lama kalau Anda ngerasa itu enggak enak dipercepat siksaan Anda itu dipercepat Bapak Ibu biar Anda cepat enak ngerti enak intinya yang saya sampaikan Bapak Ibu saya ketawa ketiri Bapak Ibu enggak tahu saya seneng saya kok ketemu kayak gini seneng bawa-nya apa yang ketemu ini hiburan dingin ya kalau saya kasih ke sini lucu disini dingin jadi ya gini ya enggak Bapak Ibu bener enggak sepakat enggak ini kita ngobrol kok santai aja acara CMCK Rebu Malam ini beda sama yang lainnya yang lainnya kan powerpoint runtut baca ini blast kita ngobrol-ngobrol aja kalau yang mau runtut nanti di Senin atau Rebu atau Jumat ya di net itu runtut-runtut semua kalau Rebu Malam mah santai-santai SM Abadi itu Pak Bu Srihandini ada Bu 12 tahun SM beneran saya juga ketemu banyak teman-teman yang GM 4 tahun 5 tahun enggak naik-naik PM segitu mentok bertahun-tahun puluhan tahun di PM terus SM aduh kenapa toh anda ini kok suka disiksa ya kenapa toh anda itu suka suka miskin wah ada ya disuka-suka miskin ya oh disuka-suka miskin kenapa toh anda itu kok susah-suka susah suka disiksa Bapak Ibu tak ceritain Bapak Ibu NASA itu pilihan anda mau cepat mau lambat itu pilihan anda Bapak Ibu kok anda merasa enggak nyaman dengan dinasa anda merasa capek dinasa ayo segera cepat ayo segera selesaikan nasanya biar cepat enaknya biar cepat suksesnya ya enak percaya sama saya saya itu sedih kalau ketemu sama teman-teman dari dulu setahun yang lalu masih GM sekarang ketemu masih GM malah mindsetnya turun tahun depan ya masih GM juga aduh sedih saya apa yang salah masih mentok M Pak nah Bapak Ibu bagaimana cepat sukses nah Bapak Ibu ini teori kalau sekarang mulai teori bagaimana cepat sukses nomor satu Bapak Ibu keputusan anda yang menentukan anda mau sukses cepat atau lambat itu keputusan anda menentukan dulu anda mau cepat atau lambatnya itu dulu soalnya banyak orang enggak ambil keputusan banyak orang yaudah jalan aja yaudah yang penting jalan ya enggak banyak enggak yaudah yang penting jalan aja nah Ibu Santi Stokis Nasapur Wasari pengen ngebut Pak mengurangi siksaan ini ya memang disiksa dia itu kan disiksa presentasi ditolak hujan kehujanan panas kepanasan anda kan siksa kok seneng lucu disiksa kok seneng disiksa ditolak dilecehkan diejek kemana-mana bawa barang kemana-mana ngomong hujan kehujanan panas kepanasan lapar lapar duitnya enggak cukup belum nanti kalau bannya gembas bannya bocor bannya meledak nah anda ini disiksa kok seneng sudah tahun lebih masih M waduh gimana ceritanya itu waduh kalau M itu harusnya 5 bulan aja udah cukup Bu Teteh Emi sorry ya bukannya apa-apa Bu Teteh Emi kalau manajer itu maksimal 6 bulan lah ya kalau bisa manajer itu 2 bulan aja paling lambat sebulan itu manajer udah banyak yang sebulan 2 bulan manajer nah Bapak Ibu satu nomor satu Bapak Ibu anda ambil keputusan anda ambil keputusan anda mau cepat atau lambat itu keputusan keputusan yang anda tanggung jawabkan anda ambil keputusan dan itu keputusan itu memang anda bertanggung jawab atas keputusan anda itu ya Selam Rahayu Ibu Yuliana Savitri itu lumayan 131 lumayan ya minggu depan masih ada lagi loh ya minggu depan teman-temannya diundang lagi loh ya kalau minggu depan Pak Gus Amin mesti ngomongnya lebih lebih runtut lebih teratur lebih pintar daripada saya kalau saya ngomong-ngomong aja nah bar mbedak tak bar Ibu Eka Handayani bar mbedak Pak bar motorku tersiksa bener tak Pak Ibu kemarin waktu di CMCK virtual Pak Ibu saya cerita kenapa saya kok pengen cepat sepusat dimenasa CMCK virtual saya cerita yang bagi teman-teman yang ikut virtual kemarin boleh diputar ulang saya cerita gimana gaknya kehujanan dan ban gembos dan harus nuntun berkilo-kilo nah itu ya kalau Anda mau ngerti ceritanya ikut yang CMCK virtual ya ban ban beledak Pak motorku tersiksa Pak Ibu ambil keputusan Anda mau cepat atau lambat ambil keputusan kapan mulainya dan Anda harus punya target kapan mengakhiri siksaan Anda wah saya tersiksa ya Pak kalau saya punya uang segini saya gak tersiksa dan saya harus dapat uang segini satu tahun atau dua tahun ke depan itu keputusan ya bukan cuma segera impian tapi Anda punya impian segera ambil keputusan untuk mewujudkan impian itu itu baru keren ya setelah Anda ambil keputusan nomor dua belajar 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 dari apapun dari siapapun belajar cara cepat cara lambat cara apapun agar apa Bapak Ibu agar Anda ngerti oh ini cara ini cocok buat saya ini kurang cocok oh ini cocok banget oh ini gak cocok tapi bisa untuk isi ini untuk dikelakuan di kemudian hari jadi kalau Anda ngerti ilmunya buahnya Anda harus ilmu belajar dari manapun dari siapapun ya Anda akan buahnya ilmu Anda tinggal milih strateginya oh kalau cepat kayak gini kalau lambat kayak gini biar cepat tapi konsisten bagaimana biar lambat tapi jadi cepat bagaimana nah itu Bapak Ibu Anda belajar caranya Pak waduh ya Pak caranya mengakhiri siksaan ini Pak ternyata banyak yang disek ternyata banyak yang tersiksa selamat datang di dunia yang penuh siksaan Bapak Ibu Anda dia ngomongin nanti diseksa ya siksa dulu disiksa dulu baru kalau Anda apa namanya kalau Anda mau belajar Anda mau action habis-habisan baru Anda bisa mengakhiri siksaan tapi kalau Anda nggak mau belajar Anda males Anda akan disiksa semakin lama dan semakin sakit harusnya Anda harus ilmu harus belajar dari manapun dari siapapun dari upland dari crossland dari pertemuan dari siapapun Bapak Ibu Anda bisa belajar dari orang sukses bahkan bisa belajar dari orang yang gagal loh kok bisa Pak kok belajar dari orang yang gagal kenapa cari tahu kenapa dia gagal dan jangan dilakukan cari tahu kenapa orang itu kok cepat dan melakukan cari tahu kenapa orang itu lambat dan jangan dilakukan bukan gitu Pak keluarkan jurus-jurus yang lain selain jurus kudu Ibu Santi itu mana Santi Stokis Nasapurwasari itu mana Oh Ibu Santi Stokis Nasapurwasari kemarin ikut yang virtual nggak di virtual jurusnya banyak banget Bu Waktu di virtual jurusnya saya keluarin semua itu karena waktunya kan panjang kalau yang di offline ya mau nggak mau jurus kudu belajar ya soalnya kalau di offline offline mungkin nanti kita buat CMCK Grand CMCK kali ya Grand CMCK 3 hari 3 hari 3 malam 3 hari aja nggak usah pakai malam 3 hari nanti kita belajar melawan ketakutan banyak banget itu mau poh kita buat Grand CMCK nanti kita belajar caranya makan beling hehehe belajar makan api belajar makan besi kalau besi aja besi aja Anda makan apalagi prospek kan itu kalau apa namanya api aja Anda makan prospek Anda makan Kalau Anda berani makan prospek Berani makan api Berani makan prospek Udah setengah sepuluh aja ya Padahal belum apa-apa Oke Hapak Ibu, 126 Yang nonton, makasih banyak Hapak Ibu, Anda keren Nah oke Hapak Ibu Setelah Anda belajar, nah ini Hapak Ibu Nomor tiga, usaha Usahanya ya kerja keras Dan kerja cerdas Kalau Anda masih awal-awal Ya jangan effortless, workless Nanti dulu Anda perlu kerja keras dulu Dan kerja cerdas Ya, kenapa Bapak Ibu tahu Elon Musk Elon Musk orang nomor satu terkaya di dunia Itu dia kerja 20 jam sehari 2 hari Dalam seminggu, tiap hari dia kerja Seperti itu makanya dia jadi orang kaya Nah Anda belum apa-apa Sudah males-malesan, nah ya sudah selesai Anda perlu kerja keras dan kerja cerdas Karena apa? Karena Anda pengen cepat Setelah Anda belajar Anda pelajari semua ilmunya Tinggal Anda Aplikasikan dalam kebentuk Cerda keras dan kerja Kerja keras dan Kerja cerdas Anda perlu membuat Rencana kerja Ya Hapak Ibu ini teori banget Teori-teori banget Nanti Mau Pak melawan ketakutan Loh Ibu Santi tuh Sebentar Ibu Santi Mbak Jumi nih Pak Uri bisa lucu Wah Pak Uri bisa lucuin Wah Kalau Anda ikut CMCK Oplen apa Kurang lucu Saya mau saya stand up komedi Stand up komedian Dibawa ke CMCK Oplen Mbak Jumi nih siapa Belum pernah ketemu saya Belum kenal saya Belajar makin api Cemburu Pak Ya siap Bu Santi Eh Bu Santi ikut gak sih Ikut yang Denganu gak sih Bu Santi Stokis Nasa Perusaha ikut Yang CMCK Aperluan gak tau Sayang banget Kemarin kan gak ikut Asyik gitu Nah kemudian Nomor 4 Bapak Ibu Setelah Anda Ambil keputusan Belajar Kerja keras Kerja cerdas Kerja keras dan Kerja cerdas Nomor 4 Fokus dan Disiplin Fokus sama impian Disiplin sama Rencana kerja Anda Ya Setelah Anda lakukan Caranya Hasilnya seperti yang apa Anda pelajari kenapa Kalau gini hasilnya seperti itu Kalau begitu Hasilnya begini Kalau begini hasilnya Begitu dan seterusnya Anda pelajari Kalau saya ngomong gini Hasilnya akan seperti ini Kalau saya ngomong gitu Hasilnya akan Bagaimana Anda pelajari Step-stepnya Mana yang berhasil Anda Lakukan lagi Lakukan lagi Yang gak berhasil Anda Apa namanya Singirkan dulu Ya Anda fokus dan disiplin Anda kerja Kerja keras tadi Ketika ada hasilnya Kenapa ya Ini Kalau bisa closing ya Oh tadi aku ngomong ini Aku melakukan ini Catat Nanti diulangi lagi Untuk prospect berikutnya Ternyata itu berhasil lagi 3 kali 5 kali berhasil Anda ketemu formula Yang cocok untuk Anda Nah tinggal Anda ulang Anda tinggal ulang Anda Perbanyak waktunya Perpetisinya diperbanyak Anda akan lebih cepat Ya Intinya Lakukan Kemudian hasilnya Diuji Dan diukur Direvisi Yang perlu direvisi Dan dievaluasi Yang perlu dievaluasi Yang berhasil Dilakukan terus Dan Anda punya Apa namanya Sekurang Anda punya Cepat Anda bisa juga Apa namanya Sampaikan ke donerian Anda nanti Nah aku berhasil dengan cara ini Yuk Kita belajar bareng-bareng Kalau perlu Anda Buat Scriptnya Komplit Bahasa-bahasanya Kemarin yang di CMCK Virtual Saya kasih Skrip lengkap Prospecting Dengan cara elegan Dan efektif Mulai dari nol Sampai Membesarkan jaringan Termasuk Presentasi masalnya Saya ajarkan di CMCK Virtual Kemarin Ya Bagi teman-teman yang ikut Apa namanya Yang di Virtual Anda sudah dapat Sayang kalau tidak Anda Praktekan Sayang kalau tidak dipelajari Ya Nah kemudian Nah setelah itu Apa Nah setelah Anda Sudah kerja keras Fokus dan disiplin Yang berikutnya Ya sabar Sabar dan selalu bersyukur Artinya Ketika belum ada Belum waktunya Selesai Yuk Anda Jangan terus kemudian Stop di tengah jalan Namanya Ndagel Namanya lucu Anda sudah menemukan Keputusan Anda belajar Anda kerja keras Tetap kasih waktu Biar proses yang bekerja Biar Anda juga Bekerja dalam prosesnya Dan proses bekerja dalam Kehidupan Anda Dalam bisnis Anda Di NASA Ya Bapak Ibu Nah Eh Pekan baru tanggal 24 Juli ya Bu ya Oke Bapak Ibu Nah sekarang ini Tadi saya ngomong Cepat atau lambat Ini Kita kasih lagi Sebentar Nah Ini ya Bapak Ibu Filosofinya ini ya Bapak Ibu Kalau Anda Filosofi avansa itu Alon-alon waton pelakon Ada enggak Yang Anda pegang kata-kata ini Alon-alon waton pelakon Pelan-pelan asal jalan Ya kalau bahasa Indonesia nya Kalau terjemahan harafiannya Pelan-pelan asal terjadi Tapi kalau saya ambil sendiri Ambil korelasinya sama NASA Alon-alon waton melaku Alon-alon waton pelakon Pelan-pelan aja asal jalan Ya Bapak Ibu Nah kalau Kalau Anda filosofi kayak gitu Ya enggak nyampe-nyampe Kan Anda cuman akan jalan aja Ya kalau di jalan Enggak ada rintangan Kalau ada rintangan Ya kalau di jalan Enggak ada hambatan Kalau ada hambatan Anda enggak nyampe-nyampe tujuan Nah kalau filosofinya Fajir Bapak Ibu Cepat waktu selamat Mending cepat Sempenting selamat Kan yang penting selamatnya Kalau bisa lambat selamat Bagus Tapi kalau cepat Dan selamat Lebih bagus Iya enggak Bapak Ibu Halo Bapak Ibu Eh Masih 120 loh ini Masih banyak loh ini Kok pada hilang Halo Bapak Ibu Pada yang hilang tau Ada yang ngomong dewi Sudah pada tidur ya Itu Bapak Ibu ya Itu setahun yang lalu Sudah saya sampaikan Intinya kayak gitu Nah Bapak Ibu Sekarang kembali ke Anda Anda mau yang mana Kalau Anda suka dengan siksaan Anda tadi Boleh pakai filosofinya Afansa Wes Pak Alon-alon Baik Pak Sudah Pak Pelan-pelan aja yang penting jalan Ya silahkan Tapi jangan ngeluh Jangan kebanyakan sambat Keluh kesah Pak kok enggak jalan-jalan Kok enggak sukses-sukses Kalau Anda carinya yang Pelan-pelan kok Pelan-pelan asal jalan Pelan-pelan tapi pasti Kalau saya mending cepat tapi pasti Bu Oh bisa pilihannya sama Kalau saya ya mending cepat Tapi pasti Karena apa Denasa pun juga sama Selain pilihan cepat atau lambat Juga ada Apa namanya Pasti dan enggak pasti Ya kan selalu ada seperti itu Pilihan yang enggak pasti Anda bisa sukses Bisa juga gagal Nah kalau pilihannya sama-sama sukses Yang mending cepat sukses aku daripada Lama-lama tapi gagal Kan gitu Pak Ibu Ya enggak Ya kalau saya Kasih tahu Pak Ibu Banyak teman-teman yang pakai filosofi Pelan-pelan aja Pak yang penting jalan Dan akhirnya benar Pak Ibu Stop di tengah jalan Dia pikir Mereka pikir Kalau pelan-pelan itu Siksaannya Enggak kerasa Sama aja Anda mau berusaha cepat Atau berusaha lambat Tetap siksaannya sama saja Siksaannya sama saja Kalau lambat Siksaannya kayak Aduh kalau lambat Siksaannya tambah kerasa Tapi kalau Anda cepat Siksaannya cepat berlalu Bapak Ibu Iya enggak Kalau saya Sianjurkan Iya enggak Pak Ibu Sekarang zamannya berbeda Offline Online Aplikasi Semuanya bisa Anda Gunakan caranya Semakin banyak jurus Yang bisa digunakan Jadi kalau Anda kok Pakai Pelan-pelan Asal jalan Sayang sekali Bapak Ibu Mending Cepat Asal selamat Mending Cepat Pelaton selamat Bisa semua Bapak Ibu Tinggal Anda mau Atau enggak mau Uang ini cuma Masalah mau Atau enggak mau Mau belajar Atau enggak mau belajar Iya kan Kalau Anda udah ngerti Caranya Belajar tadi Enggak Anda mau jalan Atau enggak jalan Cuman itu doang Makanya tadi Kalau Anda enggak tahu Caranya Belajar Tapi kalau enggak mau Sudah selesai Iya enggak Bapak Ibu Cepat asal selamat Pak Pokoknya Pak Jiro Ingin akhiri siksaan Wah Anda enggak tersiksa Kalau seneng Nah Bapak Ibu Kalau Anda Ini sekarang Waktunya saya Ngomong Kalau Anda mau cepat Salah satu cara cepat Banyak cara cepat Kena dinasa Untuk sukses Cuman Kalau Anda pengen cepat Pengen cepat apa Pak Pengen cepat Menghilangkan Minder Pengen cepat Meningkatkan percaya diri Pak Pengen cepat Closing Pengen cepat Berani Bagaimana strateginya Pak Nah ini Pak Ibu Kalau yang kita punya Kita punya sinar gila CMCK Cara mudah cepat Kaya Ya Anda tempat Anda belajar Ya kalau Anda memang pengen cepat Sudah enggak tahan dengan siksaan yang ada Sudah enggak tahan dengan siksaan perih yang ada Nah silahkan Anda Yuk kita belajar bareng-bareng Siapa tahu Siapa tahu formula yang kita punya ini cocok untuk Anda Untuk bisa lebih cepat Ingat Pak Ibu Setelah Anda ambil keputusan Nomor dua adalah belajar Anda belajar dari apapun Dari siapapun Pelajari cara yang cepat Pelajari cara yang lambat Pelajari cara yang normal Agar apa Agar Anda bisa menentukan strategi yang pas Yang cocok untuk diri Anda Belum tentu CMCK cocok Ya kan Tapi Anda kan enggak tahu Ini cocok atau enggak Kalau Anda enggak ikut Anda kan enggak tahu Kalau itu cocok atau enggak Kalau Anda enggak tahu Apa itu CMCK Ya kan Anda enggak akan ngerti Ini bagus atau enggak Kalau cuma dengar-dengar dari katanya orang Karena CMCK ada yang senang Ada yang enggak senang Kalau Anda ketemu orang yang enggak senang Wah CMCK bla 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 Padahal dia enggak ikut Dia cuma dengar dari katanya Tapi kalau Anda mau Apa namanya Tahu pengerti dari mereka yang sukses Dari alumni CMCK Yang jadi stockist setelah ikut CMCK Juga banyak Yang omsetnya naik setelah CMCK Juga banyak Nah Bapak Ibu Bagaimana isinya CMCK Anda pengen tahu Apakah itu cocok dengan Anda atau enggak Silahkan Ikut CMCK Seminar gila Cara mudah cepat kaya Seminar gila Gilanya itu G-I-L-A Gali impian Lalu action Gali ilmu Lalu Action juga bisa Ya kayak Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Untuk CMCK yang paling dekat ini Pak Kan ya Paling terdekat di Kerawang 19 Juni 2022 Ya Nanti Bapak Ibu Untuk CMCK mulai Kemarin Semarang Kita tambahin ada Beauty Clinic Lakoko dan Luko ya Bapak Ibu Jadi biar Anda enggak bosan Kok CMCK Produknya cuma NSTM doang Sekarang enggak Bapak Ibu Kita beberapa produk Kita pilihkan beberapa produk Yang powerful juga Yang bisa didemokan juga Dan nanti di Kerawang Kita ada Beauty Clinic Jadi bagi Anda yang Wajahnya remok Wajahnya hancur Lebur Silahkan nanti Maju ke depan Kita make over Agar cantik Agar Apa namanya Enggak remok lagi Ya Nanti biasanya ada dua Dua wajah hancur Yang kita permak Ada yang Kita permak Untuk make up sehari-hari Ada juga yang Memak untuk acara-acara Resmi Ya Nanti kita ada di CMCK Jadi nanti mulai Semarang kemarin Ada CMCK Plus Beauty Clinic Dan Kerawang Tanggal 19 Juni Juga ada Beauty Clinicnya Bagi Anda yang ingin ngerti Lakoko Luki Itu seperti apa Silahkan daftar di Kerawang 19 Juni 2022 Ya Kemudian Pekan Baru 24 Juli 2022 24 Juli Di Pekan Baru Halo Bapak Ibu Pekan Baru Bapak Ibu Jarang loh Ada acara di luar Jawa Bener gak Bapak Ibu Apelian Anda pun Juga belum tentu Datang ke sana Nah ini ada acara Bagus Bapak Ibu Di Jawa banyak Yang cocok dengan Pola kami Dengan cara CMCK Jadi sayang kalau Anda Gak hadir Gak ikut di Pekan Baru Sayang Sangat sayang Sekali Kalau Anda nunggu Beliau-beliau datang Dari Jawa Kelamaan Belum tentu Mereka-mereka berkenan Dalam waktu dekat Tapi CMCK Ada besok Bulan depan Datang Bapak Ibu Datang loh Ikuto Ya Pekan Baru Anda gak rugi Bagi teman-teman yang depan baru Kalau misalnya Anda nanti Disitu ngantok Ya Kok kayaknya acaranya monoton Dan Anda merasa Gak dapat manfaat Apapun Garansi uang kembali 100% Uang Anda kita kembalikan Anda boleh makan siang Boleh bawa goodie bag Boleh makan Snacknya Dan coffee-nya gratis Uangnya kita kembalikan Kalau Anda merasa Gak dapat manfaat Ada acara kayak gitu Bapak Ibu Merasa Gak ada Ya Bapak Ibu Silahkan yang depan baru Kalau Anda nunggu Aplan Anda Yang terhormat Aplan Anda Sorry Saya sampaikan yang terhormat Karena saya gak ngerti Aplan Anda yang mana Kita jamin Gak dalam waktu dekat Tapi kalau sudah ada CMCK Anda ngundang Aplan Anda akan lebih mudah Percaya sama saya Ini saya ulangi lagi Kerawang 19 Juni Minggu depan berarti ya Minggu depan Minggu depan ternyata ya Cepat ya Minggu depan Kemudian Makan Baru Bulan depan 24 Juli Di Lampung 21 Agustus 2022 Silahkan yang dulu pernah di Lampung Untuk Lampung ini terakhir Ya Kita per kota Kita adakan cuma 2 kali Jadi untuk Lampung Sudah pernah Awal tahun Ini terakhir Silahkan kalau mau ikut Setelah itu kita akan ganti Ke kota lain Silahkan Kemarin di Lampung Juga ada KDI Ya KDI KDI plus apa-apa itu Ada CMCK juga Silahkan Kalau Anda bisa belajar dari KDI Dari CMCK Akan lebih mempercepat Anda Untuk bisa memahami Bisa belajar Banyak pengetahuan yang Anda dapat Ya Itu Bapak-Ibu Nah Daftarnya di sana Di mana Bapak-Ibu Di daftarnya di 0819 3172 0819 3172 0528 CMCK official ya Daftarnya di situ WA Malu kali Pak Duitnya dipintakan Lo enggak Bapak-Ibu Kalau Anda Ngomong merasa gak dapet Apa-apa Gak merasa gak dapet Apa-apa Dari acara Silahkan diminta Gak apa-apa Sering kok Bapak-Ibu Sering kita sampaikan juga kok Gak apa-apa Anda makan gratis Kita gak ada Kita gak Ilfil kita Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Santai aja Makan-makan aja Ikut-ikut Ngopi-ngopi juga boleh Goody bag juga boleh Dibawa pulang Kalau Anda merasa Gak dapat manfaat Dari acaranya Palimbang Pak Sekali-sekali Mas Bian kan kerawan Ngapain ke Palimbang Palimbang ke Lampung aja Mas Bian Ya Nah Gak apa-Ibu ini Tak kasih tahu Manfaatnya CMCK Manfaat CMCK Omset meningkat Hampir bisa dipastikan Kalau Anda bisa menyerap Apa yang disampaikan CMCK Apa yang disampaikan CMCK Dan Anda praktekkan Omset meningkat Yang kedua Jelas Semangat nambah Karena energi kita Kalau Anda udah pernah ikut CMCK yang offline Yang kemarin-kemarin Kita ngomong gak Kayak acara lain Kita Kita kasih energi kita Kita kasih semua Kita ngomong Dari pagi sampai Suri sampai habis Acara Habis-habisan Energinya Transfer energi Betul Pak Ibu Gak cuman ngomong Ambil Ambil Gak cuman ngomong Ambil Ambil Enggak Pak Ibu Kita ngomong Ambil Wah 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 Anda ngantuk Gak bisa Gak sempat ngantuk Ya Gak sempat ngantuk Nomor Berikutnya Lebih tahu produk unggulan Dan powerful Pak Ibu Jangan sampai Anda salah Memulai Pertama bagi Anda yang baru Nah Tahu How to sell apapun Karena Ilmu yang disampaikan Bisa digunakan Untuk apapun Ya Kemudian Anda juga tahu Strategi taktis Praktis Untuk praktek di lapangan Dan ini ya Pak Ibu Anda Ada jampi-jampi Untuk memanggil Appland Anda Wah Ini baru ya Pak Ibu Ada jampi-jampi Atau ada mantra Untuk memanggil Appland Anda Appland Anda Gak pernah Datang gitu ya Tiba-tiba Begitu ada CMCK Anda undang Lebih mudah Nah beneran itu Nah Mbok yakin Bahkan gak Anda undang aja Anda di telpon Banyak kejadian gak gitu Pak Ibu Jadi kalau Anda yang di Pekan Baru Atau di Lampung Lampung sudah itu Kayaknya jampi-jampinya Sudah Apa namanya Jampi-jampinya sudah Berlaku di Lampung itu Begitu CMCK Terus ada acara itu kemarin Pak Muri Kalau mau minta foto bareng Terlalu jaim Jaim Enggak jaim Bu Siapa yang bilang jaim Menurut saya suka difoto Cuman Ibu aja yang Makeupnya kurang pas Ya kalau mau foto sama saya Makeupnya yang cantik ya CMCK acara paling seru Betul Terima kasih Bu Sudah pernah ya Tengah acara lain Boleh ngantuk Kok di CMCK Ngantuk Dikerjain Jadi gak sempet Gak sempet ngantuk Apa itu Jampi-jampinya apa Udah Kalau Ibu ikut CMCK Nanti serang gak langsung Anda itu udah Memantrai Aplan Anda Untuk datang Wih Tau percaya sama saya Pekan Baru belum Tentang Kedatangan para plan Bisa ikut Pekan Baru Ikut CMCK Nanti Satu bulan Atau dua bulan Berikutnya Saya Hampir saya pastikan Anda akan ditemukan Oleh haplan Anda Dan haplan Anda Akan datang ke tempat Anda Selalu seperti itu Selalu seperti itu Pokoknya Habis CMCK Berikutnya nanti Aplan mesti datang Itu udah pasti Hampir bisa dipastikan Seperti itu Satu hari dua hari Mesti ada WA Atau telepon Dan berlaku Untuk semuanya Keren pokoknya CMCK itu Ada mantra Biar aplan Anda Datang Makanya Ya Di kerawang Adain yang kedua Bulan apa Pak Waduh Di kerawang Baru sekali aja Belum kejadian Udah yang kedua Nah gitu ya Pokoknya Kalau sudah CMCK Sekali dua kali Aplan akan datang Nah sudah CMCK undur diri Wah CMCK itu Buka jalur loh pokoknya Ya Gak Pak Ibu Nah Pak Saya mau ikut CMCK Pak Ini alasan lagi Ada alasan Wah udah jam segini Pak Saya mau ikut CMCK Tapi gak boleh Sama aplan Ada ya Pak Ibu Yang pernah mau ikut CMCK Tapi gak boleh Sama aplan Kenapa Kok gak boleh Manu Pak CMCK cuman Diajarin jualan aja Halo Pak Ibu Yang disampaikan di CMCK itu marketing Ya Marketing itu sifatnya umum Bisa Anda gunakan untuk jualan Bisa Anda gunakan untuk apapun Bahkan menjual apapun Ya Jualan Dan Kenapa kok kita Menyampaikan marketing Karena banyak dari kita itu latar belakangnya adalah menengah ke bawah Anda butuh modal Butuh fresh money Nah di CMCK kita ngomong Kita ngajarin bagaimana marketing Apapun sebenarnya bisa digunakan untuk apapun Tapi Ya itu Kalau Anda bisa menggunakan Untuk yang dapat fresh money Lebih bagus Ketika Anda dapat fresh money Apa Bapak Ibu yang Anda dapatkan Anda bisa membiayai bisnis NASA dari NASA sendiri Jadi Anda dapat keuntungan Dapat fresh money Bisa untuk modal Untuk mengembangkan Bisnisnya Ya Bapak Ibu ya Yang jelas Ketika Anda Cepat dapat uang Bapak Ibu Jadi gini Bapak Ibu Kenapa orang itu Berstop atau berhenti di NASA Pada awal-awalnya Sebelum sampai sukses Karena Kadang orang gak yakin Sama dirinya sendiri Apakah Gak yakin sama dirinya sendiri Dan gak yakin sama NASA Apakah NASA bisa Dapat uang Apakah NASA bisa Benar-benar Kita harus selesai Karena apa Kalau Anda pakai cara Avanza tadi yang lama Anda gak dapat duit-duit terus Duit 200, 300, 400 Lama-lama Anda akan Kehilangan percayaan diri Tapi Kalau Anda ikutin Apa yang disampaikan di CNCK Anda sebulan dapat 3 juta Anda bahkan dapat 5 juta Anda itu akan percaya diri Anda akan Meningkat percaya dirinya Dan juga Anda akan Percaya Oh ternyata memang NASA bisa Menjadi kendaraan Untuk menghasilkan uang Dan Bisa menjadi kendaraan Untuk mengatarkan Anda Menuju sukses Sudah pada ngantuk ini Oh udah mulai berkurang Yes Gak apa-apa Dan intinya Bapak Ibu Pak Saya gak boleh sama plan Bapak Ibu ingat Terakhir ini Saya ngomong sengak Silahkan kalau mau dilaporkan Biaya sekolah Biaya hidup Tidak ditanggung oleh negara Tidak ditanggung oleh tetangga Tidak ditanggung oleh NASA Dan saya Tidak ditanggung oleh Aplan juga Bapak Ibu Di NASA Kalau Anda gagal Gak ada yang peduli Anda gak punya duit di NASA Gak ada yang peduli NASA juga gak peduli Aplan Anda juga gak peduli Betul gak? Saya ngomong apa adanya Bapak Ibu Tetangga Anda juga gak peduli Malah seneng mempunyai tetangga Anda Saudara Anda mungkin malah seneng Kalau Anda gak sukses Betul gak? Kalau Anda gak punya duit Nah untuk jangka pendek Bapak Ibu Cari oduit Nanti kalau Anda sudah Paham betul semuanya Anda bisa dapat duit Plus bangun sistemnya Untuk jangka panjang Intinya Bapak Ibu Pak saya gak boleh aplan Bapak Ibu Anda belajar Anda belajar dari Manapun dari siapapun Caranya aplan Anda pelajari Caranya crossline Anda pelajari Caranya orang-orang Non aplan non crossline Yang di luar nasa Juga Anda pelajari Anda akan Banyak ilmunya Bapak Ibu Sehingga apa? Anda akan tahu Anda akan ngerti Mana yang tepat Mana yang cepat Ya Itu pesan saya Bapak Ibu Belajar kepada siapapun Dimanapun Ya Nah Untuk para aplan Bapak Ibu Para aplan yang gak boleh Donlainnya ikut CMCK Ya sorry Yang donlainnya gak boleh jualan Kita kasih tau Bapak Ibu Kalau donlain Anda Enggak boleh jualan dinasa Dia akan Jualan yang lain Bener gak Bapak Ibu? Jualan daster Jualan panci Jualan baju Ya enggak? Bener gak Bapak Ibu? Kok Anda gak boleh Donlain Anda jualan Dia akan jualan yang lain Karena apa? Jualan daster Jualan panci Dia dapat dikit cepat Dia juga punya kebutuhan Para aplan Biarkan dia mau menikmati Bisnisnya sendiri Yang nasa Kalau dia mau jualan Silahkan jualan Wah didukung Jangan dilarang Dia juga punya kebutuhan Dia punya Biaya sekolah Dia biaya Anak yang perlu dibiayai sekolahnya Dia punya Dapur yang harus ngebuli Ya Nah Kalau gak boleh jualan Bisa jadi dia ikut MLM lain Sorry Saya pindah lagi ya Oh iya sambil ngopi ya Pak Ibu Kalau ngantuk ngopi loh ya Atau air putih lah Ya Nah Bener Pak Ditanggung sendiri ya Pak Ibu Kalau Anda gak punya uang itu Maksudnya Anda mau minta Aplan Anda untuk Operasional kan gak mungkin Aplan Anda juga gak mungkin Ngasih Kalau cuma sekali dua kali Oke lah Tapi kalau tiap hari Anda minta Seminar Suruh membayarin Aplan Mungkin Anda kan perlu belajar Bersama saya Pak Ibu Ada beberapa Sorry ya Bukannya apa-apa Saya gak Gak Menyuruh Anda kok Semudian Sama Aplan Gimana-gimana gak Pak Ibu Kadang kita perlu realistis Kadang kita perlu realistis Dengan diri kita sendiri Saya minum ya Pak Ibu Karang Aplan Kalau Anda gak Bolehkin jualan-jualan Itu Pak Ibu Dia akan jualan barang yang lain Bisa jadi dia akan ikut MLM yang lain Yang lebih cepat dapat duitnya Dan bahayanya Dia ikut money game Lebih bahaya lagi Kalau dia ngerusak jaringan Anda Di kemudian hari Karena dia butuh uang cepat Dia gak Gak pengen tersisa terawang Oke Pak Ibu Wah tadi ngomong Mana-mana Intinya kayak gitu Pak Ibu ya Intinya Seperti itu Kemudian Eh ini Pak Ibu Ada gambar ini Pak Ibu Sebentar Kembali lagi Nah Pak Ibu Tau gak ini apa Saya ngomong cepat aja Pak Ibu tau gak ini apa Pak Ibu Tau gak Pak Ibu Ini apa ini Gambar apa ini Ini kata dalam tempurung Pak Ibu Ya Saya dapet dari internet Ini kata dalam tempurung Dulu Ketika kita di dunia lain Dunia lain Di dunia non NASA Ayo ikut NASA Biar gak jadi kata dalam tempurung Cuman tau kayak gitu doang Ketika Kok ngerti filosofinya Oh iya kata dalam Seolah-olah Anda Berada di Seolah-olah Anda adalah Kata dalam tempurung Ketika Anda di luar NASA dulu ya Entah apapun profesi Anda Kok hidupku gak berkembang Kok penghasilanku gak bertambah Apakah mungkin Saya adalah kata dalam tempurung Ah coba ah Aku ikut NASA Siapa tau Saya Bisa melepas Tempurung saya Dan ternyata Bapak Ibu Ketika Anda ikut NASA Dan Anda Banyak Gak boleh ini Gak boleh itu Setelah gak sadar Bapak Ibu Ternyata tetap Katanya sama Anda tetap jadi kata Cuman tempurungnya Berbeda Engong 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 Baru sadar Baru sadar aku Iya gak Bapak Ibu Kita dulu masuk NASA Biar kita mecah tempurung kita Ternyata kita masuk NASA Kok Ada tempurungnya juga Cuman tempurungnya beda Aduh Kasian Bapak Ibu Kasian Makanya Bapak Ibu Yuk Sama-sama di NASA Kita sama-sama NASA Bapak Ibu Saya sayang Anda semuanya Saya ngomong gak ada tendensinya Bapak Ibu Anda bisa belajar Yuk pecahkan tempurung Anda Bapak Ibu Apapun temparan tempurung Anda Ini pecahkan Anda belajar dari semuanya Anda belajar dari siapapun Dari acara apapun Belajar Agar Anda mecah tempurung Anda ini Ya Dulu ketika di Luar NASA Kita seolah-olah hidup Seperti karena Sama tempurung Kalau Anda di NASA Kok masih sama Kok kayaknya Aku gak oleh Sono gak boleh gitu Gak boleh berkembang ya Saya mau belajar situ Kok gak boleh Saya mau belajar sana Kok gak boleh Saya mau ikut ini Kok gak boleh Jangan-jangan Anda ada tempurung lagi Cuman tempurungnya Berbeda Nah Oke Bapak Ibu Wis Ngomong-ngomong Nah ini Sari lagi Wis Ini tadi yang hubungannya sama plan ya Pak Saya mau ikut CMC Kapa Tapi gak punya duit Waduh udah jam 10 aja Bapak Ibu Banyak kok Cara Ikut pertemuan yang gratis Mau Tahu Caranya ikut pertemuan gratis Mau ya Ini Bapak Ibu Satu Anda bilang sama panitianya Atau panitia acara di tempat Anda ya Apapun KDI, NDO Atau CMC K pun boleh Kalau Anda mau gak punya uang Pak Saya daftar jadi panitia yang paling sibuk Pak Saya mau jadi panitia Disuruh apapun mau Yang penting saya bisa ikut Gratis Itu Bapak Ibu Anda kasih tenaga Anda Anda kasih pikiran Anda Jadi panitia Mesti gratis Itu satu Yang kedua Wah Kalau Ternyata panitianya cuma terbatas Cuma 3 orang Saya udah Yang keempat gak bisa Pak Gimana ya Kita kasih cari yang kedua Demo Bapak Ibu Demo Lakukan demo Pakai NSTM Lakukan sehari 5 kali 5 orang atau 10 orang Tak jamin seminggu Anda dapat duit Untuk ikut seminar Apapun CMC K cuma 350 Kalau Anda mau demo sehari Ke 10 orang Gak nyampe seminggu Anda udah dapat 350 Bahkan lebih Anda mau jebeleskan lagi Sampai seminggu Dua minggu Anda malah dapat Tiket gratis Bisa nginep di hotelnya Gratis juga Plus akomodasi gratis Oke Pak Ibu Nah lagi sadar ya Tempurungnya tambah besar Nah itu Pak Ibu Oke Pak Ibu Nah sebenarnya Saya mau kasih ini Tapi udah jam 3 menit ya 3 menit Untuk SC Untuk SC Semoga SC ada yang ikut ya Bagi Anda yang SC Kita kasih tau caranya Tips menaikkan omset Dan pendapatan Ini ya Pak Ibu Kalau Anda SC Sebenarnya ada SC Stokisan Distributor Tapi kita ngomong SC aja ya Yang lainnya besok Yang lainnya Dua minggu lagi Kalau inget Nah ini Pak Ibu Kalau Anda Stokis center Kita kasih tau caranya Banyak kok Stokis center Yang nonton Acara Rebu Malam Cuman kadang Diputer ulang Jadi gak kelihatan Cuman mungkin gak nge-lag Gak komen Oh ya gak apa-apa Bebas Nah Bapak Ibu Bagi Anda yang stokis center Tak kasih tau caranya Anda dapat Meningkatkan pendapatan Buat acara rutin Yang terbuka untuk umum Bukan cuma untuk jaringan Anda Ya Boleh Anda mau buat KDI plus Tapi jangan cuma untuk Aplik adonan Anda Buat semua jaringan Kenapa? Karena Jaringan orang lain pun Itu di area SC Anda Dia akan belanja ke SC Tempat Anda Jadi Anda mau gak mau Tetap dapat keuntungan Yangnya omset naik Rupiah juga naik Jadi tugas Anda Para SC Kalau Anda pengen Dapat penghasilan lebih banyak Buat acara rutin Yang itu umum Bisa untuk semua jaringan Yang belanja di tempat Anda Bahkan yang gak belanja Tempat Anda pun Boleh Anda undang Ya Share ke grup Stok SC Anda Alus SC Anda Jangan cuma pilih-pilih Aku cuma ke jaringan Kutok Kalau Anda sebagai SC Rugi Percaya sama saya Anda mau buat KDI plus Mau buat master seller Pak Agus Sanwar Atau D-Net ya Silahkan Oh iya Bapak Ibu Kalau mau buat Acara master seller MSI atau MSD D-Net Silahkan Minta ke D-Net Mereka Timnya komplit Buahnya Ada Pak Agus Sanwar Ada Pak Kiano Ada Pak Sigit Ada Pak Wowo Ada Pak Munir Ada Pak siapa lagi Buahnya Itu orang-orang hebat semua Kalau bisa Dalam satu waktu Tim D-Net Nyebuar Ya Satu tanggal 19 Juni Saya di Kerawang Misalnya Wah tim D-Net Nanti ada di Jepara Ada di Bali Ada di Medan Ada di Makassar Wah sik Buanget Ayo tim D-Net Tadi ada yang ngeliat Tidak Tadi D-Net tadi Udah hilang ya Ayo Net Ayo Net Jo Net Net Jo Net Ayo Net Gitu Net Caranya Net Buat acara Ayo Teman-teman SC Di hubungi semua Biar mereka membuat Ya Dalam satu waktu Satu hari Sos 10 Tim D-Net 9 CMCK 1 Keren 10 tempat Ya Halo Ibu Buat acara rutin Bagi Anda SC ya Buat KDI Plus Master Seller Atau Aplan Anda Anda undang Untuk ngasih ke sana Atau Anda undang Tim NASA sana Buat kebiar motivasi Pak Anda diundang Komplit Gunakan semua Apa namanya Senjata yang ada Di NASA Gunakan semuanya Pak Hakim Dundang Kalau memang itu Bisa meningkatkan omset Ya Pak siapa lagi itu Pak Johnny juga boleh diundang Kalau meningkatkan omset Lalu ya Cari pokoknya Buat pertemuan Yang meningkatkan omset Kalau Buat pertemuan Kok gak meningkatkan omset Tunggu dulu Ya Nanti Undang orang D-Net Harus dibayar SC nya Ya Masih gimana ini Undang orang D-Net Harus dibayar SC nya Itu gimana maksudnya Kayaknya enggak kok Enggak 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 membayar Enggak membayar Siapa-siapa kok CMCK Wah Kalau mau ngundang CMCK Ayo Wess Tapi kita sudah enggak Di Surabaya Surabaya Kita udah enggak Ya Semarang Boleh lah Semarang ya Deket Pokoknya Jawa Timur Kita udah enggak Wess Pokoknya Jawa Timur Enggak Saya gara-gara Nonton KKN Desa Penari Gak ke Jawa Timur Gara-gara nonton KKN KKN Desa Penari Mau ke Jawa Timur Ya Ya Bapak Ibu silahkan Kalau CMCK Sorry ya Bapak Ibu CMCK agak jual mahal Kalau Anda mau Stocking Center Kalau Anda mau buat Boleh Anda Mau buat KDI Plus Mau ngundang siapapun Silahkan Yang penting itu Meningkatan Homeset Dan terbuka untuk umum Bapak Ibu Percaya sama saya Kalau Anda membuat acara rutin SC Anda akan naik Ya Bapak Ibu Nah itu Stocking Center Kalau CMCK Khusus CMCK Pilih-pilih kita Kita pilih-pilih pokoknya Kita senang tantangan baru Kalau orang-orang lama Males Kalau mesti diomongi podo Si ngomong podo Daglani podo Silahkan Nah itu Stocking Center Tugasnya itu sebenarnya Buat acara Untuk umum Cuman jadi Operator aja Jadi panitia Mena Stocking Center Percaya sama saya Perlu ngomongi sama Kaplan Anda yang Stocking Center ya Stocking Kalau Anda Stocking Ini juga Nanti kasih tahu Tapi sudah jam 10 lebih Kasian yang lainnya Distributor nanti Tak kasih tahu Di minggu-minggu lagi Intinya Bapak Ibu Kalau Anda pengen cepat Anda pengen pajero Silahkan ikut CMCK ya 19 Juni di Kerawang Pekan Baru 24 Juli Di Lampung 21 Agustus Nah daftar sekarang Di 089 3172 0528 CMCK Oficial Plus ada CMCK Virtual Kayaknya bulan Juli ada Nanti kalau CMCK Virtual itu Per 500 orang Atau 1000 orang Kita berangkat Kalau kurang dari itu Kita nggak berangkat Pokoknya Santai-santai aja Oke Hapak Ibu Sudah jam 10 Lebih 3 menit Ada pertanyaan? Oh nggak ada Ya udah Terima kasih Kesuai nunggu nih mas Nanti kasihan mas pendi Sudah malam Saya juga seharian tadi pergi Saya belum mandi Ini baju dari tadi pagi Oke Hapak Ibu Sepertinya cukup Hari ini kita Saya memang sengaja Santai Dan minggu-minggu berikutnya Saya akan santai seperti ini Karena saya nyaman sekali Oke Hapak Ibu Terima kasih banyak Sudah Mau Menyimak Saya Bapak Ibu Sampai jumpa di Keralang 19 Juni Atau di Pekan Baru Bulan Juli Agustus Di Lampung CMCK Oke Hapak Ibu Makasih Semuanya Anda keren semuanya Sukses terus Bapak Ibu Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam